Bolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah di beberapa titik Terkait adanya bukaan tindak pidana korupsi Penyuapan dan atau gratifikasi Sehubungan dengan perkara tindak pidana umum Yang telah diputus di pengadilan negeri Curabaya Atas nama terdakwa Ronald Arun Dalam perkara ini Terdakwa Ronald Arun telah diputus bebas Oleh Patilis Hakim Yang terdiri dari ID, HH, dan M Kemudian Penyidik menemukan Adanya indikasi yang kuat Bawah pembebasan Atas terdakwa Ronald Arun tersebut Diduga Ed, MM Maaf, ED, AH, dan M Menirah suap dan satu gratifikasi Dari pengacara LN Jadi saya rasa cukup jelas ya Apa yang telah saya sampaikan Kemudian Kemudian Di dalam melakukan pengledahan Dan penangkapan Penyidik pada jam picus Menemukan barang-barang Yang pertama Di rumah LR Di daerah Rukut, Curabaya Ditemukan uang tunai Sebesar 1.190.000.000 Juta rupiah Kemudian Ditemukan juga Uang US dollar Sebanyak 451.700 rupiah Uang tunai Dolar Singapura Sebanyak 717.043 rupiah Maaf, US dollar Dan sejumlah Catatan transaksi Kami menemukan Dapat-dapat Tentang Haliran uang Yang telah dilakukan oleh LR Kemudian Yang kedua Yang kedua Di apartemen Milik LR Di Tower Palem Eksekutif Mentek Jakarta Pesat Di sana ditemukan Uang tunai Terdiri dari Berbagai pecahan Ada dolar Amerika Ada Singapura Yang kalau dilupiakan Ketara dengan 2.126.000.000 rupiah Kemudian Juga ditemukan dokumen Terkait dengan Bukti penukaran Uang Atau Valuta Asing Catatan Pemberian Uang Pada Pihak Pihak Terkait Dan HP Milik LR Selanjutnya Pembedaan yang ketiga Kita banyak Ada 6 lokasi Adalah Di apartemen Yang ditempati oleh EDC Yaitu Apartemen Gunawaksa Di Kurabaya Ditemukan uang tunai 97.500.000 rupiah Uang tunai Dolar Rp. 32.000.000 rupiah Maaf Dolar Uang tunai Ringgit Malaysia 35.992,25 sen Dan Sejumlah barang bukti elektronik Kemudian Pengelidahan Di rumah EDC Di perumahan BSB Mijet Semarang Ditemukan uang tunai 6.000 US Dolar Amerika Serikat Uang tunai Dolar Singapur 300 Dolar Dan sejumlah barang elektronik Kemudian Pengelidahan di apartemen Yang ditempati oleh HH Di daerah ketintang Gayungan Gunawak Ditemukan uang tunai 104.000.000 rupiah Uang tunai Uang tunai Dolar Amerika 2200 Uang tunai Dolar Singapur 9.100 Uang tunai Yen 100.000 Serta Sejumlah barang elektronik Kemudian Pengelidahan di apartemen Yang ditempat oleh M Di apartemen Gunawangsa Tidak Sudah bayar Ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah Uang Dolar Amerika 2000 Uang Dolar Singapur 32.000 Dan sejumlah Barang bukti elektronik Uang yang salah kami pinta Di juga kuat Bahwa uang ini Berdasar Dari Pengacara Di Tanur Ya Itu dibuktikan dengan Bagaimana dia tercaksi Tukar uang hasil Bagaimana catatan yang ada Bagaimana Barang bukti elektronik Tidak dapat ada di sana Bagaimana dengan uang Barang bukti mani Telah disita Telah didapat Telah ditemukan Dalam keledahan di Tepat tinggal Tiga Sampai yang lain Ya Itu dari pesannya Betanya nanti Sabar Ya Tadi kan sudah saya sebut itu Ya Kami tidak mau ditutup Klus rupiahnya Secara keseluruhan Namun apa yang sudah kami dapat Apa yang sudah kami amankan Apa yang sudah kami cita Tadi sudah saya sampaikan Terus bersama Sekarang Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Tians Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So張